Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat hari minggu adik-adik Apa kabarnya minggu balik hari ini? Ya hari ini minggu lihat Luang samir aputin Kita masih dalam situasi Menyambut Hari kemerdekaan negara kita Adik-adik berkasi Mari kita beribadah kepada Tuhan Dalam tuntunan tema dipanggil untuk menjadi berkat Kita melakukan Indonesia Tuhan Yesus Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berbahagialah bangsa yang alanya ialah Tuhan Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Tuhan memandang dari sorga Ia melihat semua anak manusia Dari tempat kedemannya Ia menilik semua penduduk bumi Dia yang membentuk hati mereka sekalian Yang memperlihatkan segala pekerjaan mereka Amin Kita akan membaca dasar kita Dari keluaran 20 Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 17 Kesepuluh firman Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Alamu Yang membawa engkau keluar dari tanah pesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari salah Enam hari lamanya Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh Adalah hari sabat Tuhan Alamu Mengerjakan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing yang ditempat ke dia malamu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan Langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat Dan mengungkuskannya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah Yang diberikan Tuhan Alamu kepada mu Jangan membunuh Jangan persinan Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledanya Atau apapun yang dipunyai Sesamamu Amin Sama-sama kita ucapkan Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Ya selamat pagi anak-anakku semua Di rumah masing-masing Sekarang kita akan Membaca Mendengarkan Dan merenungkan Kerman Tuhan Sebelum itu Mari kita salami Alhamdulillah Ya Bapak kami dalam surga Allah yang teruk kasih Kami sungguh bahagia Tuhan menyertai kami Dalam sepanjang kehidupan kami Bahkan Sampai pada hari minggu saat ini Kami rindu Dan siap untuk Membaca Mendengarkan Dan merenungkan Timan Kami mohon Tuntunan kuasa Rohol Penuhmu Menyertai kami semua Dari awal sampai Sedesainya Ibadah kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Timan Tuhan Yang kita akan Baca Dan Renungkan Bersama-sama Diambil dari Kitab Kejadian Pasal 12 Ayat 1 Sampai 9 Buka Alkitab Kejadian Pasal 12 Ayat 1 Sampai 9 Firman Tuhan Berbunyi demikian Abram Dipanggil Allah Berfirmanlah Tuhan Tuhan kepada Abram Pergilah Dari negerimu Dan dari Sana saudaramu Dan dari rumah Bapamu ini Ke negeri Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Aku akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang besar Dan memberkati Engkau Serta membuat Namamu Masyur Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Aku Akan Memberkati Orang-orang Yang Memberkati Engkau Dan Mengutuk Orang-orang Yang Mengutuk Engkau Dan Olemu Semua Kaun Di Muka Bumi Akan Mendapat Nekar Lalu Pergilah Abram Seperti Yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Dan Mok Pun Ikut Bersama-sama Dengan Dia Abram Berumur 75 Tahun Ketika Ia Berangkat Dari Haran Abram Membawa Sarah Istrinya Dan Mok Anak Saudaranya Dan Segala Harta Benda Yang Didapat Mereka Dan Orang-orang Yang Diperoleh Mereka Diharan Mereka Berangkat Ke Tanah Kanaan Lalu Sampai Disitu Abram Berjalan Melalui Negeri Itu Sampai Ke Suatu Tempat Dekat Sikir Yani Pohon Tarbantin Di More Waktu Itu Orang Kanaan Diam Di Negeri Itu Ketika Itu Tuhan Menampahkan Diri Kepada Abram Dan Berfirman Aku Akan Memberikan Negeri Ini Kepada Keturunan Maka Didirikannya Disitu Mesbah Bagi Tuhan Yang Telah Menampahkan Diri Kepadanya Kemudian Ia Tindah Dari Situ Ke Pegunungan Di Sebelah Timur Betel Ia Memasak Kemahnya Dengan Betel Di Sebelah Barat Dan Air Di Sebelah Timur Lalu Lalu Ia Menjirikan Disitu Mesbah Bagi Tuhan Dan Memanggil Nama Tuhan Sesudah Itu Abram Berangkat Dan Makin Jauh Ia Berjalan Ke Tanah Negeri Demikianlah Sabda Tuhan Sungguh Bahagia Kita Semua Berkesempatan Membaca Dan Mendengarkan Kerman Tuhan Lalu Melakukannya Amin Anak-anak Semua Sungguh Kita Bahagia Saat Ini Membaca Dan Mendengarkan Firman Tuhan Kisah Seorang Yang Beriman Yaitu Bapak Abraham Ketika Dia Dipanggil Tuhan Untuk Menuju Ke Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Kisah Sungguh Luar Biasa Anak-anak Semua Bayangkan Dengan Modal Percaya Dan Ketaatan Abraham Kepada Tuhan Ketika Tuhan Memanggilnya Tuhan Datang Kepadanya Di Haram Abraham Pergilah Dari Rumah Bapamu Dari Negerimu Dari Sanak Saudaramu Ke Negeri Yang Ketunjukkan Kepadah Aku Akan Memberkati Kau Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Kau Tuhan Memberikan Jaminan Aku Menyertai Aku Memberkati Orang-orang Yang Memberkati Engkau Dan Mengutuk Orang Yang Mengutuk Engkau Apa Yang Dilakukan Abraham Adik-adik Semua Abraham Tidak Pusing Siapa Yang Akan Menunjukkan Jalan Bagiku Abraham Tidak Ragi Tidak Khawatir Bagaimana Keadaan Yang Ada Di Sana Apakah Di Sana Seperti Suasana Yang Saya Sudah Tempati Di Haram Ini Sudah Kaya Sudah Memiliki Kambing Domba Yang Banyak Ada Hampa Hampanya Suasana Sudah Luar Biasa Di Haram Tetapi Karena Tuhan Yang Panggil Abraham Punya Iman Yang Koko Dia Berangkat Dengan Modal Percaya Dan Taat Langsung Abraham Dia Membawa Sarai Istrinya Ia Membawa Lot Anak Saudaranya Ia Membawa Ternak Peliharaan Yang Sungguh Banyak Dia Membawa Orang Orang Yang Ia Dapati Di Haram Mereka Pilih Bersama Rombongan Besar Tiba Di sana Apa Yang Terjadi Di sana Tiba Dia Di Sebuah Pohon Termantin Di Dekat Siket Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Berpirmat Negeri Ini Akan Kuberikan Kepada Keturunan Bayangkan Sudah Disebutkan Keturunan Sementara Saat Itu Abraham Belum Punya Anak Sama Sekali Sementara Sarai Istrinya Mandu Abraham Sudah Berumur 75 tahun Secara Medis Sudah Lanjut Usia 75 tahun Tetapi Karena Iman Yang Dia memiliki Kepercayaan Bahwa Kalau Tuhan Yang Menyuruh Kalau Tuhan Yang Berpilman Tidak Mungkin Salah Tidak Mungkin Batal Ketika Tuhan Katakan Negeri Ini Akan Kuberikan Kepada Keturunan Apa Yang Dilakukan Abraham Ia Memberikan Mesbah Bagi Tuhan Memuji Memuliakan Sudah Itu Dia Pindah Lagi Ke Pegunungan Sebelah Timur Antara Betel Yang Ada Di Sebelah Barat Dan Aib Sebelah Disitu Lagi Dia Dirikan Lagi Mesbah Bagi Tuhan Melakukan Penyembahan Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Karena Punya Keyakinan Bahwa Apa Yang Dijanjikan Tuhan Baginya Dia Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Dia Akan Diberkati Oleh Tuhan Namanya Masyur Bahkan Akan Menjadi Bekat Bagi Semua Kau Di Dunia Abraham Sungguh Yakin Dan Percaya Dan Tuhan Menyertainya Demikianlah Cerita kita Saat ini Piman Tuhan Yang kita Dengarkan Kiri Semakin Menguatkan Anak Anak Remaja Saat ini Dalam Pertumbuhan Perkembangan Memiliki Iman Yang Teguh Iman Yang Koko Kepada Tuhan Kalau Tuhan Memanggil Kita Berikanlah Diri Kita Untuk Taat Dan Percaya Kepada Tuhan Jangan Ragu Selesai Panggilan Tuhan Bagi Kita Masing-masing Itu Sungguh Luar Biasa Anak-anakku Juga Dipanggil Oleh Tuhan Menjadi Anak Yang Percaya Kepada Yesus Menjauh Menjauh Belajar Di sekolah Yang Sungguh Percaya Kepada Tuhan Kalau Teman-temannya Melakukan Yang Tidak Benar Sebagai Anak Yang Dipanggil Tuhan Menjauh Anak Sekolah Yang Baik Menjauh Anak Kristen Yang Baik Di rumah Menjauh Teman Yang Baik Itu Semua Panggilan Bagi Kita Dimana Kita Berada Kita Dipanggil Tuhan Untuk Menjadi Anak Tuhan Yang Baik Pengikut Yesus Yang Setia Untuk Mengakhiri Cerita Firman Tuhan Saat Ini Kita Akan Mendengarkan Nyanyian Pujian Anak-anakku Akan Mengaminkan Di dalam Hati Sebuah Kinu Jemaat Suara Kudengar Memanggil Diriku Supaya Kudengar Dibasu Daramu Aku Datanglah Tuhan Padamu Dalam Daramu Sucikan Diriku Ayat 3 Katakan Kau Panggil Diriku Supaya Aku Kenal Kita Kita Akan Nyanyikan Sambil Itu Anak-anakku Semua Di rumah Meresati Panggilan Tuhan Kepada Abraham Ketika Dia dipanggil Dari Kampung Halamannya Dari rumah Orang tuanya Dari Kaslin Dari Haram Pergi Ketanah Kanaan Dan Abraham Betul-betul Tinggalkan Kampung Halamannya Dan Pergil Untuk Tuhan Adik Tuga Siap Berkomitmen Untuk Mengikuti Panggilan Yesus Pada Diri Masing-masing Oke Om Bendeta Nyanyikan Ini Kita resapi Panggilan Tuhan Kita Tuhan selamat menikmati selamat menikmati dan percaya kepada Tuhan amin amin untuk mengirinkan persampahan kita kita melakukan betapa kita tidak bersyukur betapa kita tidak bersyukur betapa air kaya dan sungguh lautnya luas dunia maga menjauh padamu kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Yesus terima kasih pada hari ini kami sudah mendengar firmanmu kiranya firmanmu dapat berguna bagi kami ya Tuhan berkati juga persamaan kami agar dapat dikelola dengan baik ingin Tuhan anakmu dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa Tuhan Yesus kami berdoa buat teman kami dalam belajarnya dengan baik walau hanya di rumah berkati juga dalam mereka bermain biarlah boleh mencari teman yang baik ini doa kami ya Tuhan ala bapak kami yang ada dalam kerjaan surga kami berdoa buat guru-guru kami di sekolah Tuhan berkati mereka berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik jauhkan mereka dari covid-19 kami juga berdoa buat kakak guru sekolah minggu kami Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik inilah doa kami yang kami angkat kepadamu Bapak kami yang surga kami bersyukur kasih setia yang menyertai kami memberikan kami juga negeri ini yang begitu indah engkau juga yang meletakkan pemerintah untuk memimpin negeri ini dengan baik kami bawa kepadamu Tuhan peliharakan Tuhan berkati presiden dan wakil presiden gubernur dan wakil gubernur wali kota dan wakil wali kota para jamat para lurah bahkan sampai kepada ketua-ketua RT Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami kiranya sungguh-sungguh melayani rakyat dengan baik dan benar teristimewa saat-saat ini akan menghadapi pesta demokrasi Tuhan memberkati semua pihak yang akan mengambil bagian di dalamnya baik itu pemerintah panitia pelaksana panwas keamanan praktisi politik para kandidat tim sukses bahkan rakyat pemilih kiranya Tuhan berkati dan sungguh-sungguh menjatuhkan pilihan pada yang tepat yang sungguh-sungguh baik dan benar sesuai dengan keendah Tuhan sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang penuh tanggung jawab yang dikenang oleh Tuhan Oh Bapak di sorga inilah doa siapaat kami permohonan kami di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah keendamu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin amin adik-adik kita akan masuk dalam aktivitas kita pagi ini yaitu ayat hafalan ayat hafalan kita minggu pagi ini dari Masmur 33 ayat 12 ya Masmur 33 ayat 12 mari sama-sama kita membaca berbahagiaan berbahagialah bangsa yang alanya ialah Tuhan suku bangsa yang dipilihnya yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri kita ulangi sekali lagi ya Masmur yang ke-33 ayat yang ke-12 berbahagialah bangsa yang alanya ialah Tuhan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Amin Amin ya adik-adik kita melakukan Marilah Marilah Hai Saudara kita menyebarkan terang dunia dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin ya untuk menutup ibadah kita pagi ini kita akan menyanyikan lagu salah satu lagu kebangsaan kita yaitu Hari Merdeka kita bersyukur bahwa dengan pengurahan Tuhan memungkinkan kita kembali negara kita kembali untuk merayakan ulang tahun yang ke-75 oke adik-adik kita melakukan 17 Agustus tahun 45 ayo selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton